Bapak Amin, ini kan sejak keluari penyandaran ini hingga kini sudah memasuki bulan jenis. Sebenarnya apa kendala dan pertimbangan TNI sehingga harus selama ini dan kemudian memilih langkah negosiasi daripada operasi militer misalnya? Ya, setiap kasus punya kerumitannya masing-masing. Kemudian itu menyebabkan strategi yang diterapkan tentu harus mempertimbangkan setiap peluang, tantangan, potensi hambatan, itu harus dipertimbangkan betul secara cermat dan berhati-hati. Karena yang paling penting adalah keamanan selamatan, baik Sandra, kemudian personel-personel yang terlibat dalam proses pembebasan, kemudian warga sipil, warga masyarakat ini harus jadi prioritas. Nah, sejauh ini kan, apa namanya, ya walaupun tidak ada yang benar-benar serupa, selain kan tuntutannya ya mirip-mirip lah ya, uang kebusan, dan tuntutan-tuntutan lain misalnya, apa namanya, disampaikan ke persenjataan, referendum, dan sebagainya. Nah, ini kan, ini yang saya kira juga harus ditangani secara persuasif, apa namanya, dan dibarengi dengan langkah-langkah lain. Nah, ini juga terjadi di kasus-kasus penyandaraan yang lain, dan di Indonesia sudah, saya kira punya banyak pengalaman ya, terkait kasus penyandaraan, baik di dalam negeri maupun di luar, gitu kan. Ini menjadi penemuan referensi yang cukup bagi Indonesia untuk menjalankan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan dalam perangkat bebasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.